Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya pabrikan Suzuki ngamuk niprosis dimana pabrikan yang saat ini telah mati suri di Indonesia dikabarkan akan meluncurkan skutik maxi 160cc termurah loh seperti yang kita ketahui pabrikan Suzuki dengan pabrikan Hoju sempat menghebohkan dunia otomotif global dengan meluncurkan UHR 150 yang disinyalir akan rebranding oleh pabrikan biru ini sebagai sosok Suzuki Bergman 150 nih brosis nggak berhenti disitu aja brosis kali ini kabarnya Suzuki akan menghadirkan sosok skutik di kelas maksinya tersebut di pasar Indonesia dengan kapasitas mesin 160cc lo brosis yang mimpin rasa jika Suzuki benar-benar menghadirkan skutik tersebut akan mampu melawan Yamaha N-Max 155 dan bahkan Honda PCX 160 di pasar Indonesia digarnakan untuk kualitas sendiri sudah nggak bisa kita ragukan lagi brosis jika pabrikan Suzuki terkenal memiliki mesin yang lebih bandel jika dibandingkan dengan kedua brand asal Jepang tersebut buat yang belum tahu nih brosis sosok pada Hoju UHR yang disinyalir akan diri branding sebagai Bergman 160 sendiri memiliki desain fairing depan serta headlamp yang sekilas mirip dengan Honda PCX namun untuk bagian stoplampenya sendiri terlihat sangat berbeda meski pada desain stoplamp yang terdapat pada UHR 150 ini juga terlihat nggak kalah keren dengan yang ada pada Honda PCX brosis untuk panel instrumen pada skutik ini juga terlihat cukup keren brosis dengan penggunaan sistem full digital yang memiliki fitur pengukur tekanan band serta beberapa fitur tambahan lagi seperti smart key start stop engine system dan masih banyak lagi meskipun kapasitas mesin pada UHR 150 ini sekarang hanya berkapasitas 149 cc 4k tub SOHC namun kabarnya pada skutik baru Suzuki yang nantinya akan mere branding skutik ini dan untuk pasar Indonesia akan dibekali mesin sebesar 160 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 15 deka pada 8500 RPM dengan torsi puncak sebesar 14 nm di 6500 RPM pastinya dengan tenaga tersebut skutik maksi baru dari Suzuki ini nantinya akan mampu menggoyahkan pabor dari Honda PCX dan Yamaha NMAX di pasar tanah air tapi kalau menurut kalian sendiri gimana brosis bisa nggak sih Suzuki bersaing dengan kedua rivalnya tersebut jika Suzuki menghadirkan sosok skutik maksi terbarunya di pasaran kalau menurut mimin sih kayaknya bisa brosis apalagi kabarnya akan dibanderol di harga 20 juta sampai 25 juta aja sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak tak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya muaaah sub indo by broth3rmax